Halo sahabat semua, dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Mas Gemitir Oke sahabat semua dan sekarang kita akan menelusuri daerah di bawah jembatan geladak pera itu yang jauh ke bawah itu hingga ke tempat dimana ada tanggul yang jebor yang dulu pernah dilanda atau diterjang oleh lahar Semeru seperti yang sudah saya berikan ke sahabat semua di video saya terdahulu jadi tanggul ini sekarang pada proses renovasi untuk penataan sambungan antara ujung yang satu dengan ujung yang lain dan kalau kita lihat di bawah itu sudah dipasang batu-batu ya batu-batunya sudah ditatangkan dengan rapi oleh mas-mas tukang ya ada beberapa model desain ya mungkin ini untuk memperkuat posisi tanggul supaya nanti ketika sudah bersatu ini tanggul ini tidak bocor lagi atau tidak jebol jadi sahabat saya ini sebetulnya masih belum paham ya mengenai tanggul ini apakah tanggul ini langsung menyambung kembali menyatu seperti dulu atau dibuat desain lain atau dibuat semacam apa namanya tonggah penyangga untuk menghandle kekuatan dari tanggul ini ini saya belum dapat informasi karena mas-mas tukang ini sampai hari ini tidak ada bekerja ya mungkin libur ya tetapi kalau kita lihat desainnya yang ada di sini ini terlihat sambungannya ini merekat nanti masih sangat kuat karena landasan atau dasarnya ini batu-batu yang sudah dicor dan sudah di apa campur dengan semen dan dibuat beberapa ram-ram penyangga sehingga kita harapkan sambungan tanggul ini nanti menjadi makin kokoh dan sangat kuat selamat menikmati oke kita telusuri yang ini ini sambungannya yang nanti akan menyatu antara ujung dengan ujungnya nah ini sudah dicor ya sangat kuat tentunya nah ini langsung menyambung ke sini ini nah ini sementara itu yang ini adalah rongga nggak tahu rongga ini nanti memang diberikan satu rongga ya untuk memberikan kekuatan kemungkinan ya saya belum tahu fungsi dari rongga yang lubang ini sementara sementara itu sahabat kalau yang ini ini corcoran batu yang lama ya jadi hampir mirip saja ya jadi dua-duanya yang nanti akan disambungkan jadi kalau melihat desainnya ini yang ini kemungkinan ini tidak tinggi ya jadi datar saja sementara yang di sebelah kanannya nanti mungkin tinggi ya sejajar dengan tanggul yang lama selamat menikmati nah ini sahabat jadi yang tanggul ini mungkin tidak terlalu tinggi ya tapi yang jelas ini memang harus dicor penuh dengan batu dan semen ya supaya makin kuat sehingga nanti untuk mengenahan semacam gerakan perjangan dari Lahare Semeru itu mampu dapat diatasi oleh tanggul ini Oke sahabat jadi kalau kita lihat memang ini dilihat dari jauh ya jadi penataannya seperti ini ya ya memang ini masih dalam proses terus berlanjut supaya nanti tanggul ini segera tertutup ya dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini langsung bisa cepat dikerjakan ya kita tunggu informasi selanjutnya selamat menikmati sementara itu sahabat kondisi di sekitar area tanggul yang jempol ini kondisinya panas ya karena ini sekitar jam 11 sampai jam 12-an ya banyak truk-truk penambang pasir yang berlalu-lalang di daerah ini untuk mengambil pasir ya baik sahabat saya kira demikian informasinya dan saya terus melanjutkan perjalanan untuk memberikan informasi terbaru kepada sahabat semua, terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini semoga bisa terhitung sampai ketemu lagi dadah selamat menikmati